Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian KPU Sintang yang telah diatur sesuai dengan keputusan KPU No. 470 tahun 2020 tentang santunan bagi penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati yang mengalami kecelakaan kerja sakit atau meninggal saat menjalankan tugas. Anggaran santunan tersebut dialokasikan dari Anggaran Hibah Pemda untuk KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Divisi Hukum KPU Sintang Fetian mengatakan, pemberian santunan ini berasal dari informasi petugas PPK yang ada di kecematan. Selanjutnya KPU Sintang segera merespon dan memverifikasi rumah sakit-rumah sakit di mana korban itu berobat dan dirawat. Yang menambahkan khusus untuk kecamatan Ambalau KPU Sintang telah memberikan bantuan kepada Anastasia Sengho dari desa Korong Daso yang mengalami keguguran. Dan Julius Ranan di desa Buntut Pipin yang sakit dirawat di rumah sakit AD Muhammad John. El Nyangun di desa Buntut Sabon yang sakit pada saat pencocokan data pemilih. Terima kasih karena ada laporan, laporan dari PPK bahwa ada petugas baran ad hoc pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020 yang mengalami sakit ataupun kecelakaan saat melaksanakan tahapan. Seperti itu, sehingga kami segera merespon dalam hal ini memverifikasi ke rumah sakit-rumah sakit di mana dia berobat, di mana dia dirawat, di mana dia yang seperti yang keguguran tadi di rumah sakit Pitnangapino, seperti itu. Khusus untuk kecamatan Ambalau, pada tanggal 17 bulan Februari, saya dengan Pak Nobet berangkat ke desa Korong Daso menemui saudara Anastasia Sengoh yang keguguran. Kemudian ke desa Buntut Pipin menemui saudara Yuliu Selanan, beliau juga masuk rumah sakit AD Muhammad John. Kemudian kami ke desa Buntut Sabon menemui saudara L.N. Nyangun, beliau adalah petugas kami sebagai anggota KPPS yang sakit pada saat melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih. Kemudian pada tanggal 4 bulan Maret 2021, KPU Kabupaten Sintang melalui saya dan Pak Nobet menyerahkan santunan di ruang kerja camat Ambalau kepada ketiga orang tersebut, yang mana saudari Anastasia Sengoh mendapatkan 16 juta setengah karena mengalami keguguran pada saat cobelit juga. Kemudian saudara L.N. Nyangun dan saudara Yuliu Selanan masing-masing mendapatkan 4 juta setengah diserahkan di ruang kerja camat Ambalau. Demikian Pak Lukman. Selain di kecamatan Ambalau, melalui divisi teknis Sutami, KPU Sintang juga memberikan santunan kepada Domianus Dedek, anggota KPPS 02 Desa Riam Kempadik, kecamatan Sepau, yang mengalami kecelakaan pada saat akan melaksanakan rapi tes. Pemberian santunan ini sangat diapresiasi para anggota ad hoc yang ada di Sintang. Salah satunya Anastasia Atanasia, anggota KPPS Riam Kempadik, mengucapkan terima kasih kepada KPU Sintang yang telah memberikan santunan. Dan Anastasia juga menceritakan bagaimana kecelakaan kerja tersebut terjadi. KPU Sintang yang hari ini telah menyediakan waktu untuk datang memberikan santunan kepada keluarga ini, khususnya kepada Pak Domianus Dedek yang mengalami musibah. Saya selaku temannya waktu itu karena mengikuti rapi tes bersama-sama. Jadi, di perjalanan tidak disangka-sangka Pak Domianus Dedek mengalami kecelakaan, sehingga menyebabkan patah tulang pada kakinya. Maka dari itu dia tidak bisa ikut aktif dalam kegiatan KPPS, tetapi kami selaku teman-temannya juga bekerja sama dengan baik, juga senantiasa memperhatikan juga terhadap ada Mionus Dedek. Lalu untuk KPU Sintang khususnya, terima kasih atas santunan dan bantuan yang telah diberikan. Kami begitu bahagia dan senang menyambut mereka yang dari jauh sudah datang kemari. Terima kasih. Sekde sekaligus Ketua PPS 02 Riam Kempadik, Alisius, mengatakan, hingga sekarang ini Domianus Dedek masih sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas. Sehingga adanya santunan sebesar 20 juta 20 ribu dari KPU Sintang ini dapat membantu kelancaran ekonomi keluarga sehari-hari. Anggota KPPS 02 Desa Riam Kempadik yang pada saat itu bulan 11 tanggal 21 mengalami kecelakaan patah tulang kaki, hingga pada hari ini beliau masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa berjalan. Dengan adanya santunan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU Kopoten Sintang khususnya yang sudah memberi santunan senilai 20 juta 20 ribu. Mudah-mudahan santunan ini bermanfaat bagi warga saya, Damianus Dedek, untuk membantu kelancaran termasuk ekonomi keluarga Damianus Dedek. Damianus Dedek mengucapkan terima kasih kepada KPU Sintang yang telah memberikan santunan, karena hingga sekarang ini beliau masih belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, saya yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas santunan yang dari pihak KPU kasih sama saya, karena menurut saya ini misalnya tadi apa, saya pun bersyukur atas kepedulian Anda karena telah membantu kami dalam kesulitan biaya. Saya sulit, Pak. Saya sulit untuk bicara asal itu, Pak. Sudah. Sudah. Tim Liputan Sintang TV melaporkan.